Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Di disini teman teman semuanya Kita ada baut yang sudah Dol seperti ini Patah bukan dol teman teman Jadi ini pun dari teman saya juga Meminta untuk dilas teman teman Tapi disini saya coba dengan Cairan ajaib ini Kalau dilas kalau sudah kecil ini Kan agak susah teman teman Pendek seperti ini Tapi ya kita gunakan lah Pakai cairan ini mungkin Bisa lah kita buka ini teman teman Nah ini memang sebelumnya kan Sudah digrenda sama dia ini Dengan harapan bisalah terbuka Dengan kunci yang lipis itu Tapi gak mungkin terbuka dengan kunci plat itu teman teman Karena ini kan Sudah memang apa Keras sekalilah boleh kita bilang Disini bahannya sangat simpel teman teman Bisa kita lihat disini Disini ada dua bahan teman teman Ini balsam satu sama fixal teman teman Coba kita apa aja dulu Kita tuang Ini kita ambil sedikit aja teman teman Gak perlu banyak banyak Ini cukup lah Ini berpengaruh sekali teman teman Ini langsung kita tuangkan aja Ini kita aduk teman teman Karena yang udah-udah berhasil teman teman Tanta harus bilas lah Nah ini kita buat rata aja Oke Ini akibat terlalu dipaksa Kuatnya teman teman Nah jadi Seperti itulah Nah ini langsung kita tuang aja teman teman Seperti ini Ini kita biarkan dululah sejenak Biar dia masuk ke dalam Nah bisa kita lihat ada perubahannya disini Nah ini kan untuk melunakkan teman teman Nah Terlihat Ini jangan lupa kita tokok-tokok sedikit Supaya dia masuk ke dalam lah Nah ini memang kalau Sudah patahnya disini Susah teman teman Mungkin kalau panjang sedikit lagi Ya udah mudah lah Bisa lah kita las Ini kan Susah teman teman Kita biarkan aja dulu Ini kan tajam teman teman Dia bisa melunakkan lah Seperti itu lah Sampai berasap-asap ya teman teman Ini kemungkinan besar pun Kalau kita Gunakan soda api pun Bisa juga kelihatan ya teman teman Karena kita lihat sistem kerjanya seperti itu Oke ini langsung kita pahat teman teman Nah ini karena Memang harus cara seperti ini Ini kan udah memang genting teman teman Jadi ini harus lebih tajam Karena ini memang harus tajam Karena kalau gak tajam Dia tidak bisa membentuk teman teman disini Nah ini kita Coba lap aja dulu Kita tokok-tokok lagi lah Supaya dia lebih meresap Besi aja bisa putih teman teman Kena Bahan ini Ini coba kita Tokoknya Arahnya kemarin Kita tambah lagi Kita tambah lagi Sekarang ke segi Kita tokok lagi teman teman Oke langsung kita putar lagi Ini kelihatannya sudah mulai bergerak ini Nah ini sudah mulai bergerak teman teman Kalau sudah tersentak bergerak sekali aja Dia udah mudah Nah ini sudah mulai bergerak Nah ini sudah mulai bergerak Saya terlihat Saya terlihat Saya terlihat teman teman disini Oke Nah perlahan sudah mulai bergerak Saya terlihat disini Nah Nah ini sudah Sudah aman nih teman teman Kita lihat disini Nah Nah Oke Nah 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 inilah Akibat kalau derat-derat rusak dipaksa Nah ini kan Nih Kita lihat disini Deratnya rusak Jadi inilah Akibatnya teman teman Nah ini pun Baut olah-olahan nih Kalau kita lihat nih Nah Bukan punya dia lagi Sudah dipotong-potong Oke teman teman Nah Jadi segitu dululah caranya Sangat simpel dan Praktis tentunya Bisa kita lihat dengan cukup bahan ini Oke teman teman Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya